Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polres Mukomuko sudah memiliki gedung pelayanan terpadu. Gedung tersebut bertujuan untuk menambah kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan personil kepolisian. Gedung pelayanan terpadu ini akan mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi seperti permohonan pengawalan, permohonan pelayanan BPKB, SIM SKCK, pelayanan sidik jari, pelayanan SP2HP, dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan bantuan polisi. Dengan telah dibangun gedung tersebut sehingga masyarakat yang ada urusan di Polres Mukomuko tidak perlu lagi berjalan jauh dan mencari ruang pelayanan karena semua pelayanan sudah satu pintu. Kapolres Mukomuko AKBP Nuswanto mengungkapkan untuk sementara ini baru selesai pembangunan gedungnya dan sudah diresemikan yang berada di samping Kapolres Mukomuko. Untuk sarana dan prasarana penunjang gedung masih dalam proses untuk dilengkapi. Guna mengantisipasi masalah tersebut pihaknya terus memperjuangkan segi kelengkapan agar gedung pelayanan terpadu tersebut secepatnya beroperasi. Pelayanan yang berkaitan si Jawa saja tentunya disini namanya gedung pelayanan terpadu, itu atap panggian tentunya. Itu semua pelayanan yang terkait dengan kepolisian nanti akan dilayani di gedung ini. Tapi tentu itu berproses karena memang ini baru gedungnya yang berdiri tentu akan butuh proses untuk nanti melengkapi mebelannya dan sebagainya. Kapolres Barap dengan adanya bangunan baru tersebut dan bangunan gedung subsektor polisi dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya untuk kepentingan masyarakat. Dari Kabupaten Mukomuko, Rupiar Daya Teperbungkulu, melaporkan.